Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen Q&A Di dalam segmen ini saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali diajukan Di dalam kolom komentar di Simple Channel dan juga ke dalam sosmed saya Berikut ini adalah salah satu pertanyaannya Bang, apa benar bikin tutorial APKMUT itu nggak bisa monetisasi? Demikian adalah pertanyaannya dan ini adalah jawaban dari saya Sepanjang yang saya tahu APKMUT itu dianggap hal yang merugikan Dan kalau Anda mau bikin channel terkait dengan APKMUT ini Baik itu untuk game, untuk aplikasi lainnya Ini adalah konten pinggir jurang atau konten tepi jurang Jadi kalau Anda bikin tutorial cara menggunakan APKMUT Cara download APKMUT dan seterusnya Ini adalah merupakan konten tepi jurang atau konten pinggir jurang Kenapa bisa demikian? Karena sebelum Anda bisa tembus syarat monetisasi Jadi kalau Anda baru bikin channel ini Baru channelnya baru dan kemudian ngebahas tentang APKMUT Cara download, cara menggunakan, cara ini dan itu dan seterusnya Belum sampai saat tembus monetisasi yaitu 4000 jam tayang Kontennya sudah dihapus Jadi kalau konten-konten seperti ini baru upload Kadang-kadang 2 hari, 3 hari kemudian dihapus oleh tim Youtube Kemudian baru upload Di akal-kadang gini-gini jalan satu minggu Tiba-tiba kena penghapusan Nah kalau demikian terus-menerus dihapus Kapan bisa tembus 4000 jam tayang Karena kan setiap kali video dihapus Jam tayangnya juga ikut hilang Dan kalaupun bisa monetisasi Bisa tembus monetisasi Konten jenis ini akan rawan kena teguran developer Jadi kalau biasanya developer APK itu Game ataupun yang lainnya Dia akan memiliki tim untuk mencari konten di Youtube Yang menggunakan APK mood Yang menggunakan cara mood atau cara bajakan Atau cara-cara ilegal lainnya Dan kemudian Nanti mereka yang akan melaporkan ke Youtube secara manual Dan kemudian ketika dilaporkan Maka channel akan terkena teguran Biasanya adalah teguran hak cipta ya Pelanggaran hak cipta Dan ini sangat gawat Kalau pelanggaran hak cipta tersebut Yang ujung-ujungnya adalah channel bisa kena suspend Jadi kalau saran dari saya Sebaiknya cari niche yang lain Jangan membahas APK mood Kalaupun Anda pakai APK mood Jangan dibahas cara downloadnya Cara mendapatkannya Cara ini dan cara itu Tapi bahas saja tentang tutorial Cara menggunakan software tersebut Atau aplikasi tersebut Misalkan editing video Nah misalkan editing video Anda jangan ajarkan cara orang Untuk mendapatkan video editor tersebut Secara ilegal dengan menggunakan mood Dan lain sebagainya Kalau Anda pakai Ya tidak masalah Itu urusan Anda Namun Anda kalau mau bikin video Ya cara pakai aplikasi tersebut Cara ngedit foto Cara ngedit video Cara motong Cara kasih efek Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Itu jauh lebih aman Dan lain sebagainya